Pada pagi hari oleh warga yang sedang mencari rumput yang Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Anugra Nasution Reporter Tribun Medan Hari ini saya berada di rumah dari korban Yang diduga itu menjadi korban pembunuhan yaitu bernama Nani Yang tadi jenajahnya ditemukan oleh warga di jalan Dr. Hamka di Kota Teping Tinggi Nah tadi memang jenajah korban itu sempat dibawa di rumah sakit Bayangkari untuk diotopsi Namun sebelum proses otopsi selesai itu Keluarga telah mengetahui kalau ternyata itu adalah korbannya Atau jenajah yang ditemukan warga itu adalah Nani seorang siswa yang sudah menghilang selama 3 minggu terakhir Nah disini saya tepat sedang berada di kediaman korban yang berada di kecamatan di Kelurahan Durian Di kecamatan Besiteng di Tebing Tinggi Nah ini begini suasana rumah korban yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan Nah saya tadi sudah berbicara dengan paman dari korban Yang menyatakan kalau jenajah itu awalnya ditemukan pada pagi hari oleh warga yang sedang mencari rumput Yang letaknya tak jauh dari kediaman korban yang saat ini sedang saya datangin Tribuners Nah kemudian tadi warga kemudian heran karena memang kondisi jenajah tadi sudah ditemukan dalam kondisi mengering Dan berwarna sudah berwarna coklat karena memang sudah diduga sudah beberapa minggu begitu Nah memang tadi kemudian menurut Nani tadi setelah ada informasi tentang penemuan mayat Dia kemudian membawa dedek yaitu ayah dari korban untuk melihat kondisi penemuan mayat tadi Nah memang tadi awalnya mereka tidak bisa mengenali kondisi mayat Karena memang jenajah korban itu memang sudah dalam kondisi yang tidak bisa atau sulit dikenali ya Nah kemudian tadi Nani menjeput ibunya yaitu EPA dari rumahnya Dan ternyata baru dikenali karena memang ibunya melihat sendal berwarna merah Dengan potongan baju yang diduga itu adalah anaknya yang sudah hilang selama hampir 3 minggu yang lalu Tribuners Nah ini memang tadi jenajah saya dapat saya laporkan itu jenajah dari korban itu sudah dikebumikan Baru saja dikebumikan oleh keluarga meskipun proses otopsi itu belum diserahkan oleh pihak polres tebing tinggi Namun karena ke ibunda tadi dari EPA ini yakin kalau itu adalah anaknya Karena ada sandal berwarna merah jambu yang ditemukan tepat di samping dari jenajah korban Nah ini Tribuners begini selesana yang ada disini Nah saya memang belum dapat mewawancarai dari ibu karena memang lagi sangat trauma begitu Namun saya tadi sudah mendengar beberapa keterangan Nah Tribuners yang bisa saya sampaikan disini adalah sebelum menghilang ternyata korban ini tinggal di rumah pamannya Yang tidak begitu jauh dari rumahnya Kondisinya itu malam sekitar minggu di bulan Juli kemarin sebelum menghilang dia izin pamit untuk membeli makan Namun setelah ditunggu dia ternyata tidak pulang Kemudian orang tuanya sempat mencari keberadaan korban namun selama 3 minggu tidak ditemukan Nah sebelum itu juga keluarga korban juga sempat sudah membuat laporan ke polres tebing tinggi Nah Tribuners kita akan coba untuk mewawancarai Dhani dari paman korban ini Nah kuat juga Ani ini memang Nani ini menjadi korban pembunuhan Karena memang tadi jenajah ditemukan dengan kondisi yang tidak wajar Selain itu juga kondisi kepala dari jenajah ini ditertanam gitu Setengah tertanam dan dengan kondisi kaki tangan dan juga yang sudah mengering Tribuners Nah sebelum korban ini pergi tadi menurut pengakuan keluarga itu memang korban sempat berbicara melalui via pesan Facebook Itu dengan salah satu orang atau remaja yang ada di sekitar sini Nah ini yang menjadi kecurigaan dari keluarga almarhum Nah memang ini memang cukup miris ya Tribuners Memang ketemuan mayat tadi sendiri itu ditemukan sekitar pagi tadi oleh seorang pencari rumput gitu di dalam sebuah gudang Dan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian Namun pada saat itu memang kondisi jenajahnya sudah sulit dikenalin Namun ketika itu memang karena memang korban sendiri sudah sejak 3 minggu hilang Kemungkinan ada kecurigaan dari keluarga korban Sehingga tadi ayah, paman, dan ibu korban itu melihat penemuan mayat itu Dan mereka meyakini kalau mayat tersebut adalah anaknya yang sudah 3 minggu menghilang Tribuners Nah memang jenajah sudah dikebumikan sekitar 1 jam yang lalu ya Tribuners Dan ini baru saja pulang Nah ini bisa kita lihat ini kerabat-kerabat korban itu Karena korban sendiri adalah seorang siswa di salah satu SMA di kota Tebing Tinggi ya Tribuners Nah Tribuners ini saya sedang bersama Sama pamannya dari korban Ini Bang Dhani Nah Bang Dhani ini bisa diceritakan sedikit nih bagaimana tadi proses penemuan mayat Sampai tadi abang dari pihak keluarga mengakui kalau itu adalah jenajah dari keponakan abang Waktu pagi tadi orang rumah pulang belanja dari pajak Dilihatnya ada rame-rame di situ kan Jadi ditanyalah dia dengan orang di sekitar ada apa ini Ada mayan, ada mayan katanya Nah dia langsung pulang karena kebetulan sepupu tadi kemanaan tadi memang udah hampir 3 minggu ini menghilangkan Nah jadi kita cepatlah pergi ke sana Lihat tapi kita gak bisa memastikan kondisi mayat itu bahwa itu keluarga kita kan Kebetulan kita jumpa dengan ayah kandungnya Ayah kandungnya minta tolong Jeputkan mamaknya, nah kita bawa mamaknya disitu setelah sampai disitu Mamaknya lah yang bisa memastikan bahwa anaknya yang selama ini dicari lah kan Bang apa yang menguatkan orang tuanya tadi, ibu ya Yang meyakini karena kan kondisinya tadi sudah sulit dikenali itu apa bang identifikasinya Sendalnya satu Sendal, sendal berwarna merah jambu itu ya Ya, ciri fisiknya Terus ada potongan baju atau seperti apa Nah kabarnya cuma disitu tadi mayat itu bugil Tapi misah kalau baju tadi berserak di sekitaran situ kan mungkin ada juga ditemukan dibawa juga ke kantor polisi Bak, Bang Dhani bisa dijelaskan ini sebelumnya kan korban sudah 3 minggu menghilang Itu seperti apa bang yang diketahui pihak keluarga sendiri dari korban ini pergi menghilang begitu Seperti apa bang kronologis ya Dia pergi nggak bilang Tapi setelah diselidiki dari chatan dia itu tadi kan dia komunikasi terakhir dengan saudara Alip itu tadi lah kan Makanya sudah juga didatangi kesana tapi orang tu bersih keras kan melawan lah Pengisi chatnya kira-kira seperti apa? Ada merujuk ingin bertemu atau seperti apa? Dia ngajak keluar lah gitu jalan kan namanya remaja kan Bang ini tadi jenajah sendiri sudah dikebumikan ya bang? Sudah dikebumikan dari bayangkari langsung dibawa ke pemakaman Bang ini tentu kan ini kan menjadi harapan ada harapan tentu dari pihak keluarga ini seperti apa bang soal Karena masih misterius penyebab dari korban yang meninggal harapan keluarga itu seperti apa? Harapannya cepat diketemukan pelakunya aja lah bang Biar tahu kita motif apa penyebabnya kan Karena anak ini bukan anak yang nakal rasa kan Oke kok bisa sampai itu terjadi kan Oke Baik Terima kasih ya Bang Dan Nah itu tadi berikut keterangan dari keluarga salah satu paman korban yang menyatakan kalau terakhir itu komunikasi itu saat korban itu minta izin keluar namun setelah itu tidak diketahui korban itu tidak pulang hingga selama tiga minggu tribuners Nah tadi Dhani juga menyatakan kalau ternyata ada chat yang mengarah pada salah satu rekan korban ini yang pada malam itu mengajak korban ini untuk bertemu Nah itu nanti yang mungkin akan didalami baik itu oleh pihak kepolisian nih tribuners Nah namun pada hari ini memang ini cukup mengejutkan ya karena tadi memang penemuan mayat itu tadi akhirnya kuat identitasnya Nah setelah ibu korban itu mengetahui atau melihat sendal yang ada di samping korban Nah sampai situ ini memang belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian mengenai penyepak pasti Nah sampai situ ini memang setelah melakukan otopsi tadi dari kasat reskrim Polres deming tinggi menyatakan pihak yang masih melakukan pendalaman Untuk mengetahui bagaimana atau sebab mengapa korban ini yang benar-benar ini meninggal dunia Ini bisa kita lihat tribuners itu banyak dari rekan korban baik itu yang guru kemudian siswa yang datang hari ini untuk menyambangi kediaman korban Itu yang bisa saya laporkan langsung dari kediaman korban yang ada di Kecamatan Durian di kota Terim Tinggi Nanti saya akan melaporkan kembali bagaimana peristiwa ini atau kejadian ini bisa soal untuk kelanjutan dari peristiwa dugaan pembunuhan ini Selamat sore tribuners Selamat sore tribuners Terima kasih telah menonton